Pelatih Skotlandia yang mendampingi Alexander dan Adam Hall di Denmark Open 2022, seolah meremehkan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo. Sebagaimana diketahui, Marcus Gideon Kevin Sanjaya melewati babak 16 besar Denmark Open 2022 dengan mudah, usai mengalahkan Alexander dan Adam Hall. Bermain di Giskebang Arena, Denmark, Kamis, 20 Oktober 2022, malam, Marcus Kevin berhasil menaklukkan pasangan asal Skotlandia itu dengan skor 21-14-21-9. Bahkan, Marcus Kevin atau yang dijuluki sebagai The Minions, berhasil meringkus dan Hall 2 Set dalam waktu tak lebih dari 30 menit, laga yang sangat singkat. Namun entah mengapa, pelatih tim ganda putra Skotlandia terdengar seolah sedang meremehkan pasangan Marcus Kevin saat jeda pertandingan. Sang pelatih berpesan pada Alexander dan Adam Hall agar menganggap Marcus Kevin biasa saja, bukanlah sosok superior ataupun legenda, mereka, The Minions, tidak sebaik yang kalian pikirkan, jangan bermain, seperti mereka, sosok legendaris, ucapnya. Sudah diketahui pula, Marcus Kevin ialah, monster, di sektor ganda putra. Permainan yang apik membuat mereka bertengger di peringkat pertama selama hampir 5 tahun, hanya saja, ada konflik internal antara Kevin dan pelatih, serta Marcus Gideon yang baru saja operasi kaki tahun ini, sehingga ranking mereka bisa disalip oleh ganda putra lain. Namun, jelang tur Eropa, konflik mereka sudah diselesaikan dengan baik, dan The Minions kembali berambisi meraih gelar ketiga mereka di ajang Denmark Open. Pernyataan pelatih Skotlandia soal kualitas Marcus Kevin yang tidak mentereng, lantas menjadi sorotan di tanah air. Banyak yang menganggap pelatih meremehkan Minions, namun, ada pula sejumlah netizen yang maklum dengan pernyataan pelatih Squad Skotlandia itu, karena ia ingin menumbuhkan kepercayaan diri dan hold di Denmark. Seperti akun Twitter Myriads Fandom yang menyatakan hal itu adalah kata-kata yang memang harus dilontarkan oleh pelatih, ada yang bilang Coach Scottis kemarin merendahin Minions, tapi menurutku itu hanya basa-basi untuk menenangkan kegugupan para pemain, tulisnya.